Seorang polisi Pakistan tewas dan dua lainnya luka-luka dalam baku tembak dengan kelompok TTP, Tehrik Italiban, di Islamabad. Sebuah serangan yang jarang dilakukan kelompok tersebut di ibu kota Pakistan yang dijaga ketat itu. Dilansir dari kantor berita AFP, baku tembak pada Senin malam 17 Januari waktu setempat itu, dimulai ketika dua pria bersenjata melepaskan tembakan dari sebuah sepeda motor ke sebuah pos pemeriksaan polisi di Islamabad. Seorang polisi menjadi martir, sementara dua lainnya terluka, kata kepolisian Pakistan dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa kedua penyerang tewas. TTP atau Tehrik Italiban, adalah sebuah gerakan Pakistan yang tumbuh di dalam negeri, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Menteri Dalam Negeri Pakistan memperingatkan potensi serangan lainnya di Islamabad, lokasi beradanya puluhan kedutaan, di mana keamanan telah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah sinyal bahwa kegiatan teroris telah dimulai di Islamabad, kata Sheikh Rashid Ahmed kepada para wartawan. Ini adalah insiden teroris pertama tahun ini dan kita perlu aspada, imbuhnya. Pemerintah Pakistan mengumumkan akhir tahun lalu, bahwa mereka telah memasuki gencatan senjata selama sebulan dengan TTP. Namun, gencatan senjata yang difasilitasi oleh Taliban Afganistan, berakhir pada 9 Desember 2021 setelah pembicaraan damai gagal membuat kemajuan. TTP telah dipersalahkan atas ratusan serangan bom dan penculikan di seluruh Pakistan. Kelompok itu sempat memegang kekuasaan atas wilayah yang luas di negara itu. Namun, setelah serangan tahun 2014 terhadap hampir 150 anak di sebuah sekolah di kota Peshawar, militer Pakistan mengirim sejumlah besar pasukan ke markas TTP dan menghancurkan gerakan tersebut, memaksa para anggotanya mundur ke Afganistan. Terima kasih telah menonton!